Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, teman malam Jumat Dan malam Senin waktunya gue balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di episode Hormat kali ini Gue masih pengen buat ngelanjutin Video-video penampakan hantu Jepang yang paling menyeramkan Kita udah sampai ke part 5 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya So, ada seorang loper koran yang lagi naik sepeda Keliling di jalanan sebuah kota di Jepang Iseng buat ngerekam aktivitas sehari-harinya Pake kamera GoPro yang ditempel di helmnya Tapi, pagi itu pas Doi ngelewatin sebuah tikungan Tiba-tiba Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Kalian bisa lihat ya Pas loper koran ini ngelewatin sebuah tikungan Doi kaget banget karena tiba-tiba ada seorang cewek yang berdiri disitu Doi bahkan sampai ngerem dan berhentiin sepedanya Dan cuma selang 3 detikan Pas Doi noleh lagi ke belakang Sosok cewek yang bikin Doi berhenti di tikungan itu Udah ngilang guys Sampai sekarang pun loper koran ini masih bingung dan penasaran Siapa cewek yang tiba-tiba muncul di tikungan itu Dan kemana Doi pergi? Gimana caranya Doi bisa menghilang secepat itu? So ada seorang urban explorer Yang dapet info kalau ada sebuah rumah angker Di sebuah kaki gunung di Jepang Rumahnya udah bobrok dan kondisinya udah setengah hancur Doi nemuin banyak banget jimat Yang ditulis dalam bahasa Jepang Dan ditempel di pintu-pintu yang ada di rumah itu Selain itu Doi juga nemuin banyak banget belatung Yang berserakan di lantai Dan baunya sangat menyengat Doi muter-muter dan masukin semua ruangan yang ada di rumah itu Terus Doi pulang dan edit videonya Tapi pas Doi liat lagi rekaman video pas Doi ada di rumah itu Doi shock banget karena tanpa Doi sadari Ada sebuah penampakan yang gak sengaja terekam di kameranya Tapi kanan ada di rumah itu Ya, kohai Kohai, kohai 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 Teh Menuh Kohai Mohai Kuhai Jasa Jangan lupa di sini. Laitu di sini. Laitu di sini. Ini sedikit keras. Mari kita keluar. Persis pas Doi coba buat cek salah satu bilik toilet yang ada di dalam rumah itu, tiba-tiba ada sebuah wajah misterius yang mengintip dari balik jendela yang ada di kamar mandi itu. Sosok itu terekam jelas banget sedang melotot dan melirik ke arah orang ini. Tapi Doi ini sama sekali gak sadar. Kalau gua zoom dan perhatiin sosoknya baik-baik. Matanya itu ukurannya gede banget. Selain itu wajahnya juga pucat dan rambutnya terurai ke depan. Dan kalau gua amatin, proporsi kepalanya itu kayak besar banget ya guys. Dibandingkan ukuran jendela yang ada di kamar mandi itu. Dan sejak kejadian itu, Urban Explorer ini sama sekali gak berani buat sembarangan masuk ke tempat-tempat angker kayak yang udah Doi lakuin di rumah itu. Ada salah satu orang di Jepang yang nge-share sebuah pengalaman aneh yang Doi alamin pas Doi lagi menjalankan karantina di dalam sebuah kamar hotel. Doi cerita kalau selama beberapa hari Doi tinggal di dalam kamar hotel itu, Doi sering ngedenger ada suara-suara pintu kamarnya yang berkali-kali diketuk. Tapi setiap kali Doi cek, selalu gak pernah ada orang di depan pintu kamarnya. Sampai suatu malam, buat ngusir rasa bosan akhirnya Doi coba buat video callan sama temennya. Dan iseng-iseng temennya ini nge-screen record percakapan mereka. Kamu aku mahluk menyerang. Amin, kan? Anak apa-apa? Baiklah, betul. SIMON-NASEM Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Buka ada sepasang tangan dengan warna yang sangat pucat keluar dari dalam lemari itu dan memegang kakinya. Otomatis Doi ini langsung kaget, shock dan panik. Dan pas Doi arahin kameranya ke bagian atas ada sebuah kepala yang nongol dari dalam lemari itu dan ngeliat ke arah cewek ini. Otomatis Doi ini langsung cabut kabur ketakutan keluar dari kamar itu. Dan pastinya cewek ini gak jadi nyewa apartemen itu. Air Panas Seorang youtuber dari Jepang bernama Yamakyu cerita kalau baru aja Doi itu habis pindah ke sebuah rumah. Doi pindah ke rumah itu karena harga sewanya yang murah banget. Tapi sejak Doi pindah Doi itu banyak banget ngalamin hal aneh. Dan kejadian aneh yang paling sering adalah Doi sering ngedenger ada suara-suara yang sumbernya gak jelas dari mana. Tapi berasa deket banget dari dalam rumah itu. Terima kasih telah menonton. Dan kejadian aneh. Dan kejadian aneh. Dan kejadian aneh. Dan kejadian aneh. Ada suara ketukan yang bersumber dari dalam kamar mandi. Tapi pas pintunya dibuka disitu sama sekali gak ada orang. Dan suara yang tadi itu langsung berhenti. Berkali-kali Yama berhasil ngerekam fenomena kayak gitu. Dan setelah Doi cari tahu, konon rumah yang udah berusia 40 tahun itu dulunya salah satu pemiliknya ada yang meninggal di dalam kamar mandi. Dari situ Yama mulai yakin kalau kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya itu masih ada hubungannya dengan sejarah rumah itu. Tapi kejadian aneh itu gak berhenti cuma sampai disitu aja guys. Ada suara teriakan orang seperti rintian orang yang kesakitan. Kedengeran jelas dan terasa deket banget sama jendela teras rumah Yama. Padahal pas Doi keluar rumah dan coba cari sumber suara itu, suaranya malah berhenti. Sampai suatu hari tiba-tiba suara itu muncul lagi dan Yama udah lebih siap kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Kali ini Doi coba buat siramin air panas ke arah sumber suara rintihan itu. Dan seketika suara itu semakin meronta-ronta merintih kesakitan. Dan gak lama kemudian hilang. Padahal kalian bisa lihat di kamera termal milik Yama disitu sama sekali gak kerekam apapun. Sejak video Yama ini viral banyak orang-orang misterius yang mengenali rumah Yama dan datang ke rumahnya. Ini yang bikin Yama jadi ngerasa creepy dan bikin Doi jadi males upload video lagi. Tapi Yama cerita kalau suara-suara rintihan yang tadi itu yang muncul di depan rumahnya udah gak muncul lagi sejak Doi siram pake air panas. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.